Kelas 7 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 224, yaitu sesi keempat listening. Nah, bagian A-nya kalian harus mendengarkan audio 54B. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kelas 7 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 225, yaitu sesi keempat. Tapi saya tidak berminat. Menita, apa yang kamu ingin? Pippet, saya ingin Pencax Silat. It is in the school yard every Tuesday. Menita, oh, oke. I think Galang join the basketball club. It is every Wednesday from 3 p.m. to 5 p.m. Pippet, you're right. He loves basketball. Menita, yes. Also, All students must join the scout every Thursday. Pippet, hmm. What about the choir? Where is it? Menita, it is in the art room. Painting is also in the art room on the same day. Pippet, what do you think about Andre? What extracurricular activity does he join? Menita, I think he joins dancing every Saturday. Nah, itu dia. Kemudian kita coba terjemahkan. Menita, hey. Perhatikan pada schedule extracurricular ini. Schedule itu menyatakan bahwa English Club dilaksanakan di hari Senin di perpustakaan. Pippet, oh, dan Club Science juga dilaksanakan di hari Senin. Dilaksanakannya di labor IPA. Tetapi saya tidak tertarik. Menita, apa yang kamu ikuti? Pippet, saya mengikuti pencak silat. Dilaksanakan di lapangan sekolah setiap hari Selasa. Menita, oh, baiklah. Menurut saya, galang bergabung dengan klub bola basket. Bola basket itu dilaksanakan tiap hari Rabu dari jam 3 sore hingga jam 5 sore. PM ini artinya adalah pos meridium ya. Sore artinya. Pippet, kamu benar. Dia menyukai bola basket. Menita, ya. Juga, seluruh siswa harus mengikuti pramuka tiap hari Kamis. Pippet, hmm, bagaimana dengan paduan suara? Di mana dilaksanakan? Paduan suara dilaksanakan di ruang kesenian. Melukis juga dilaksanakan di ruang kesenian di hari yang sama. Pippet, Bagaimana menurutmu tentang si Andre? Kegiatan ekstra kurikuler apa yang dia ikuti? Monita, menurut saya, dia bergabung dengan grup tari tiap hari Sabtu. Nah, itu di terjemahnya. Kemudian kita langsung pada bagian B. Dengarkan kembali audio 5.4. Lengkapi nomor 1 hingga 8 pada schedule. Untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini dia worksheet 5.12. Mari kita coba isi bersama-sama. Ini dia aktivitas ekstra kurikuler di SMP Merdeka. Nah, ini ada hari dan waktunya dan aktivitas ekstra kurikulernya dan venue ini artinya adalah tempat atau lokasinya. Lokasi dilaksanakan ekstra kurikuler tersebut. Nah, nomor 1 ini dia. Sudah dibuatkan English Club. Ini nomor satunya. Dilaksanakan di perpustakaan. Dilaksana hari Senin jam 3 sampai jam 5. Yang kedua itu Science Club. Juga hari Senin itu dilaksanakan di Science Laboratory. Nomor 3. Pencaksilat dilaksanakan di School Yard, lapangan sekolah. Kemudian di hari Wednesday atau hari Rabu jam 3 sampai jam 5 PM. Itu dilaksanakan basketball atau bola basket di lapangan sekolah. Begitu juga dengan volleyball di lapangan sekolah. Kemudian nomor 5. Itu di hari Thursday atau hari Kamis. Itu dilaksanakan scout atau pramuka. Dilaksanakan di lapangan sekolah. Kemudian hari Jumat jam 1 sampai jam 3 sore. Dilaksanakan paduan suara di Art Room. Nah ini nomor 6 lagi ya Art Room. Ruang kesenian. Kemudian painting juga dilaksanakan di ruang kesenian tersebut. Ini nomor 7. Dan di Saturday hari Sabtu jam 2 sampai jam 4. Itu kegiatannya adalah menari. Dilaksanakan juga di Art Room atau ruang kesenian. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.